Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman kemarin saya sudah share tahu yang dibuat menjadi tongseng hari ini membuat ayam tongseng yang simple, enak bisa juga untuk bekel, bisa juga untuk di rumah cara membuatnya mudah, rasanya mirip banget tongseng pedagang pertama ayamnya dikasih garam dulu ya, kita bersihkan dulu ini setengah kilogram ayam setelah dikasih garam, kita cuci bersih biar lebih higienis setelah dituci bersih, kita potong-potong ini saya pakai ayam dada potong tipis-tipis aja biar jadinya banyak dan cepat matang lanjut kita akan haluskan bumbunya, 3 siung bawang putih 3 butir kemiri, 1 sendok potong lada dan 7 buah cabai rawit pertama kita tumis dulu 3 siung bawang merah iris tumis sampai wangi baru masukkan bumbu halusnya tumis sampai kering wangi baru kita masukkan ayamnya kita tumis lagi ya ayam dan bumbunya sampai ayamnya berair lalu kering kembali nah ini sudah mulai kering ayamnya tambahkan 300 ml air 1 sendok teh garam setengah atau 1,4 sendok teh micin 3 sendok makan kecap manis kalau ada bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh gula merah biarkan mendidih tutup agar bumbunya menyebar dan ayamnya makin empuk setelah itu masukkan 50 gram kubis atau kol 1 batang daun bawang 1 buah tomat masak lagi kira-kira 5 sampai 7 menit tes rasa tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan santan kental tambahkan setengah sendok teh lada bubuk ini tadi airnya mau tambahin lagi ya jadi total 400 ml air sudah mateng tes rasa sekali lagi sebelum kita matikan kompornya sudah oke banget dan tongseng ayam siap disajikan wow ini enak banget teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes urendes maknyos selamat menikmati selamat menikmati